Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel saya eh kali ini saya mendapat servisan ampli Ampli sunbuk tulisannya dengan keadaan suara bergemuruh dan juga keretak-keretak tentunya suara ini sangat mengganggu sekali ya bagi sang pemilik saat mendengarkan musik terdengar suara yang tidak enak di telinga dan terdengar memang suaranya sangat parah ya informasi dari sang pemilik ini yang rusak cuma sebelah ya sebelah kanan jadi saya fokuskan untuk satu power aja dan untuk memastikan ini yang rusak bagian power atau tone control saya jabut copot konektor inputnya agar benar-benar memastikan ternyata setelah saya copot suara hilang ya dan sudah pasti ini yang rusak di bagian tone control atau penguatnya oke setelah kita copot semua saya copot langsung aja satu panel agar mudah karena kalau buka satu-satu terlalu banyak ya yang dibuka kita lihat dulu bentuk dari fisiknya apakah ada yang mencurigakan dan saya melihat ada solderan yang retak ya coba-coba aja kita solder aja semua kita solder ulang apakah nanti bisa sembuh kalau beruntung untuk rusakan seperti ini lebih ribet ya daripada mati total kalau boleh milih sih saya mending memperbaiki yang mati-mati itu lebih mudah kalau masih normal suara normal tapi gak enak didengar itu lebih lebih ribet untuk memperbaikinya oke setelah saya solder semua kita coba dan ternyata masih ada suara bergemuruh ya dan analisa saya berikutnya saya coba ganti IC OPAM CRC 4558 ya karena ini stereo stereo mungkin IC nya IC stereo dual output langsung saja saya eksekusi saya ganti dulu IC nya sebelumnya sebelumnya mohon maaf kalau videonya kurang detail ya karena juga menghemat memori karena enggak kuat hebatnya kalau terlalu menampung banyak video ya jadi saya perlihatkan yang basic basic nya saja toh juga kalau kelamaan videonya nanti kawan-kawan semua bosen melihatnya ya saya ganti dengan IC copotan ya saya dapat dari power phillips yang sudah lama sudah tua dan ini IC asli ya daripada bawaan dari power ini IC yang jelek menurut saya oke setelah terpasang IC nya kita coba dulu kita coba lagi apakah suaranya masih ada masih bergemuruh dan ternyata gagal ya oke untuk analisa terakhir saya ini pamungkas karena saya juga pernah memperbaiki equalizer yang modelnya model feedernya ada lampunya ya kebanyakan jalur lampu itu menyentuh ke feeder potensionya nanti saya copot dulu semua dan setelah saya copot ini enggak saya videokan karena terlalu lama mencopot semua feeder 5 biji dan banyak sekali kakinya saya copot saya tekuk ke atas ya enggak saya putus di jalur karena jalur power supply untuk lampu ini jadi satu ya dengan jalur-jalur IC jadi enggak bisa untuk dipotong jalurnya dan alhamdulillah suaranya jadi hilang dan sekalian kita luruskan karena tadi masingnya miring ya agar bisa masuk ke ke tempatnya nanti dan kita coba lagi terlihat saya matikan semua lampu di feedernya yang sebelah lima masih hidup yang sebelah lima mati ya karena enggak mau resiko kembali saya matikan semua aja dan alhamdulillah sudah senyap suaranya Oke terima kasih teman-temanku yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan waktu untuk melihat apa ya tutorial bukannya ya sharing lah berbagi pengalaman kalau mungkin aja teman-teman mempunyai kendala dengan kerusakan yang sama seperti ini bisa dipraktekkan kawan-kawan semua oke langsung aja dari saya terima kasih jangan lupa like-nya serta komen-komen dan juga subscribe ya bagi kawan-kawan semua yang baru saja menemukan channel ini agar channel ini cepat berkembang dan juga rajin upload video oke sekian dulu dari saya saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati